Kita sedang di Alaska atau Alaska Red, Pemirsa. Nah, ini bagi saya ini menjadi sarana healing murah ya, Pemirsa. Ya, sebelum kita berangkat, bekerja, beraktifitas, kita melihat pemandangan yang hijau-hijau seperti ini. Nah, ini udaranya sejuk, apalagi tadi malam itu di daerah saya diguyur hujan, jadi paginya itu bisa segar seperti ini. Nah, ini di sebelah ini ada kebun singkong, ya seperti inilah. Nah, ini nangka, sudah mulai tua ini, sudah mulai wangi juga ini kayaknya. Belum begitu tua ya, Pemirsa ya. Ini ada pohon alpukat jenis kendil pemirsa, ini semoga bisa berbuah. Ya, ini ayam-ayam saya. Kalau pagi gini, belum kita lepas, karena masih dingin ya. Biasanya itu setelah dikasih makan, baru dilepas, sore nanti dikasih makan, dimasukin lagi. Di sini juga ada pohon petai, nah ini ada pohon jeruk, dan ini yang di sini mungkin belum ada ya. Di sini saya menanam pohon pisang, kepok pipit banjar ini. Ini saya dikasih pipit oleh teman, buahnya luar biasa banyak dan besar-besar. Ya, seperti inilah teman-teman cara saya untuk merefresh sejenak pikiran sebelum nanti kita juga bekerja keras ya. Menyelesaikan apa, pekerjaan-pekerjaan yang sudah menanti kita ya. Seperti ini, ini di samping rumah ini ya. Ini ada pohon petai dulu itu, tapi karena enggak bagus, saya potong buat tajur besar untuk sirih, meksikano. Ini ada laos, ya macam-macam, banyak sini. Waru Farigata ini juga bagus ya. Waru Farigata ini juga bagus ya. Ini mangga, sudah mulai berbuah, tapi kemarin itu sebagian enggak jadi pemerintah karena diserang sama hama ya. Padahal ini bunganya lumayan banyak ini. Seperti ini Pak Mirza, jadi Semarang itu masih ada lingkungan yang seperti ini. Aduh, gini aja sudah segar pemirsa udaranya, kita keluar jalan-jalan. Tadi saya sudah keliling sekitar rumah, menghirup udara segar. Cape ini juga, aku mulai terbuah. Ya. 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 Ya.